Hai teman-teman ini adalah kunyit kunyit ini sering dibuat menjadi bahan masak akan tetapi manfaatnya untuk kesehatan sangat luar biasa kunyit ini sering dibuat menjadi campuran bahan makanan baik untuk makanan yang bercukup bergiji ataupun dibuat sebagai bumbu-bumbu makanan ada juga orang membuat kunyit ini untuk obat lambung tetapi hari ini saya ingin membuat kunyit ini menjadi obat bengkak untuk mengobati tangan yang bengkak atau kaki yang bengkak terlebih dahulu kunyit ini kita bersihkan terlebih dahulu setelah bersih seperti ini kemudian kita haluskan atau kita lumatkan karena di dalam kunyit ini terdapat zat antibiotik yang sangat berguna sekali untuk kesehatan kita jadi kunyit ini sangat bagus sekali untuk mengobati tangan atau kaki atau badan kita yang bengkak inilah contohnya kunyit ini kita lumatkan atau kita haluskan untuk menghaluskan kunyit ini kurang lebih 30 menit setelah halus kunyit ini kita campur dengan gula putih atau gula pasir fungsi gula pasir ini hanya sebagai perkat saja selamat menikmati inilah contoh kunyit yang sudah kita haluskan kemudian kita tabur dengan gula pasir atau gula putih selamat menikmati selamat menikmati setelah kita tabur gula putih atau gula pasir seperti ini kemudian kita aduk sampai rata setelah kita tabur gula putih atau gula pasir seperti ini agar kunyit yang sudah kita lumatkan akan bersenyawa dengan gula ketika kita tempelkan pada tangan atau kaki yang bengkak dia akan tetap lengket terima kasih terima kasih selamat menikmati setelah selesai seperti ini atau sudah senyawa atau sudah padu kunyitnya dengan gulanya kemudian kita ambil sedikit kemudian kita letakkan pada tangan atau kaki yang bengkak selamat menikmati inilah contohnya cara mengobati tangan atau kaki yang bengkak dengan ramuan kunyit dengan gula pasir biasanya tangan yang bengkak atau kaki yang bengkak akan cepat sembuh dengan kunyit ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat semoga berguna dan jangan lupa di like, di komen, dan di sub terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati